Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini mapel bahasa indonesia untuk anak kelas 9 anak-anak ibu yang soleh soleha semoga dalam keadaan sehat hari ini 1 bahasa indonesia dengan materi teks laporan hasil percobaan mari kita lihat teks laporan hasil percobaan disini ada 4 item yang A. mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan B. menyempulkan informasi laporan percobaan C. struktur dan kaidah kebahasan teks laporan percobaan D. menyajikan laporan percobaan selanjutnya mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan mari kita lihat pengertian laporan dan ciri-ciri laporan percobaan pengertian teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci hasil praktek, pengamatan dan penelitian selanjutnya ada ciri-ciri disusun berdasarkan hasil percobaan dikemukakan secara objektif strukturnya harus runtun bahasanya baku disertai data lengkap penuntasan masalah yang dimunculkan secara terperinci menyempulkan informasi laporan percobaan baca dengan seksama catat setiap informasi penting dari laporan percobaan simpulkan informasi dari laporan percobaan pilih kosa kata baku dan susu dengan kalimat efektif yang C struktur teks laporan percobaan dan telah A struktur dan kebahasan teks laporan percobaan struktur teks laporan percobaan struktur utama pada umumnya terdiri atas dua bagian yaitu penyataan umum dan urayan lalu sistematikanya ada judul, objek, pelaku percobaan tempat dan waktu tujuan, alat, langkah hasil laporan, simpulan, dan daftar pustaka ciri-ciri kebahasannya yaitu menggunakan kalimat aktif disertai foto, pabel menggunakan kata benda menggunakan kata serapan menggunakan kata kerja aktif adanya urutan kegiatan dan memperkenalkan aspek atau kelompok menyajikan laporan percobaan yang pertama kalian harus menyusun langkah penyusunannya terus kaida kebahasannya lalu laporan percobaan langkah-langkah menggunakan laporan percobaan ada empat pertama menyentuhkan judul objek yang diamati bahasa yang digunakan harus disesuai PU MBI lalu tujuan laporan berdasarkan percobaan dan susunan laporannya berdasarkan struktur yang tepat bisa dilihat ya satu, dua, tiga, dan empat lalu menggunakan kata serapan unsur serapan belum sepenuhnya masuk ke dalam bahasa Indonesia unsur serapan pengucapan dan penulisan disesuaikan dengan kaida bahasa Indonesia unsur serapan daerah yang disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia sekian pembelajaran ibu hari ini semoga kalian melihat dan mempelajari materinya untuk tugas nanti akan ibu konformasi lagi selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh